Saya sangat salutlah dan saya tidak menyesallah memilih Malaysia sebagai negara rantauan saya Dan sangat-sangat salutlah, saya sangat-sangat respectlah orang-orang di sini guys Saya sangat terpanah dengan anak muda, anak mudi di Malaysia ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam menyakit, amin amin ya rabbal alamin Menuai banyak pujian Dan istilahnya bisa dikatakan itu membuat kita kagum guys ya Dimana banyak orang-orang di tahun baru ya guys ya Pergantian tahun banyak pergi ke hiburan-hiburan Ataupun tempat-tempat halayak ramai Dalam rangka memperingati tahun baru seperti itu Akan tetapi, di sini ada yang membuat orang-orang Indonesia ini kagum kepada budaya orang Malaysia Yang mana mereka lebih mengutamakan majlis ta'lim daripada memperingati tahun baru Jom kita tengok video daripada Bang Amir Putra guys ya Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Amir Karena sudah mengizinkan saya untuk mereaksi videonya Dan kali ini guys, langsung saja kita simak bersama Let's go Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjelang waktu maghrib Ya Allah cantik banget Apa kabar semua sahabat-sahabatku Masjid Sultan Salahuddin Abdul Di mana pun berada Abdul Aziz Di seluruh negeri Malaysia Dan di seluruh provinsi di Indonesia Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Dan semoga kita semua dimurahkan rezeki Keluarga bahagia dan dijauhkan daripada bala bencana Amin Alhamdulillah pada petang pagi ini Pada petang hari ini Saya ingin share lah ya guys Suasana di malam tahun baru Di sini Di Sya'alam Di Bandar Sya'alam Oke Saya sangat salut lah Dan saya tidak menyesalah Memilih Malaysia sebagai Negara rantauan saya Karena Di kampung saya hanya belajar agama Sikit-sikit Dan Alhamdulillah saya merantau ke Malaysia ini Karena di surat ataupun di masjid Selalu ada majlis ilmu Sehingga pemahaman saya Tentang agama bertambah Nah beginilah Suasana pada malam hari ini Di masjid Masjid Negeri Selangor Masjid Sultan Salahuddin Selangor ya Ini Selangor Dan apa yang saya nampak di sini Sangat-sangat respect lah Walaupun ini adalah malam tahun baru Malam pergantian tahun Tetapi orang-orang Malaysia di sini guys Lebih memilih Mendengar Majlis ilmu Ceramah Berdana Oke Daripada keluar Kesana-kesini Berparti Ataupun Sebagainya lah Oke Dan sangat-sangat salut lah Sangat-sangat Respekt lah Orang-orang di sini guys Wah Kita nampak Parking kereta Semua penuh Gila Rai banget Parking motor Semua penuh Dan untungnya Di sini guys Nah di sini tuh Kita bisa nampak Berbeda guys Biasanya itu kan Lebih banyak mobil Daripada motor Tapi Ini hampir seimbang Ya guys Parkir motor Semua penuh juga guys Karena mungkin gini Pilihannya adalah Kalau pakai kereta Itu karena mungkin Lebih sesak gitu kan Memilih Parkir motor Karena lebih cepat Dan lebih Nyaman gitu guys Dalam perjalanan juga Kalau dekat-dekat Itu enak gitu guys Tapi kalau Jauh pakai kereta Oke Tapi di sini Kita Bisa melihat Bagaimana Parkir motor Juga penuh Biasanya kan Sedikit gitu Cara-acara lah Motor di sini Sangat-sangat aman Motor sih Kalau orang di sini Tak ada yang Jaga parkir Bayar parkir Tak ada Dan semuanya aman Tak ada orang Kacau pun Keretanya Pakir Banyak banget sih Udah biasa gitu Tapi parkir motor Banyak itu udah Hal yang Gimana gitu Kalau di Indonesia Tekan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan Di subscribe guys Linknya di deskripsi Nanti kita share juga Di tab komunitas Video-video yang saya akan update Akan datang Insya Allah Sangat bagus Untuk ditonton Seperti di tempat saya Hanya pekan ya guys Tetapi surau Sentiasa diimahkan Dengan Majlis-majlis ilmu Tadarus al-Quran Dan sebagainya Dan saya sangat Beruntut sekalilah Saya memilih Malaysia Sebagai negara Rantawan saya Di kampung halaman saya Saya hanya belajar Ilmu agama Asal-asalan Tetapi Alhamdulillah Berkat Saya Selalu Datang ke surau Untuk Mendengar silamah Mendengar Majlis ilmu Ikut Majlis dalim Alhamdulillah Bertambahlah Pemahaman saya Di sini Bukan setakat Ke Malaysia saya ini Mencari rezeki Tetapi Mencari ilmu juga Alhamdulillah Oke Nah guys Kita Wow Motornya guys Motosikal yang bubaris Parking Gila nih abangnya Ini abangnya gini guys Saya pengen tuh guys Kapan dia bisa beli guys Anak muda Anak muda di Malaysia ini guys Oke Bukan Memilih sudah Untuk berparti Di luar sana Tetapi Lebih memilih Ya Lebih memilih Untuk Pemajlis taklim Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Syah Masya Allah Sebelum kedatangan Para ulama Untuk menyampaikan Cerama Ulama Nasantara kita Yaitu Ustaz Abdul Sumad Beginilah Suasananya Menjelam maghrib Di Masjid Sultan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Syah Jadi di sini Kita bisa melihat Di malam tahun baru Antusias Masyarakat Malaysia Menyambut Kedatangan Ataupun Majelis Ilmu Di Selangor ini Dengan Penceramah Nusantara Yaitu Ustaz Abdul Soma Jadi Ulama Indonesia Di sini Malah Apa ya Dialu-alukan Seperti itu Kalau di Indonesia Oke lah Udah biasa Tapi kalau di negara lain Dialu-alukan Itu kayak Kita bangga Seperti itu Macam di Hongkong Itu juga Banyak Terus juga Dimana Taiwan Itu juga Banyak Ketika Ustaz-Ustaz Diundang ke sana Habib-habib Juga diundang ke sana Itu sangat-sangat Meriah Sangat-sangat Meriah sekali Dan membuat kita Itu bangga Dan kagum Masya Allah Luar biasa Motor Sekali yang ada Dekat sini Kereta Pun Sampai di luar Tadi saya tengok Pakai guys Penuh ya Dan kita nampak Sahabatku Pintu Masjid Negeri Selangor Ini Kelihatan Ramai Para jemaah Yang Tak habis-habis Sampai saat ini Anak muda Atau anak remaja Di Malaysia Ini guys Yang paling saya tengok Ramai disini Adalah anak muda Ya Ya Pemuda Kebanyakan pemudanya Disini Bagus Budaya-budaya Ingin berparti Di malam tahun baru Tetapi lebih memilih Untuk Mendengar Majlis Ilmu Dan mendengar Cerama Perdana Ustaz Abdul Samad Masya Allah Yang akan berlangsung Bada Isya Bada Isya Jamaah Muslimah Dan anak-anak Muslimah Di Malaysia Juga Tidak Ketinggalan Di majlis ini Guys Masya Allah Saya tengok disini Masya Allah Lelaki Dan perempuan Sangat banyak Bukan setakat Lelaki Siap Tetapi Perempuan Pemanya Banyak 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 Bawa anak Dan lain sebagainya Ini perjuangan Sangat banyak Hadir pada majlis Malam ini Di masjid Salahuddin Abdul Azizah Abdul Azizah Selamat Masya Allah Saya sangat Terpanah Dengan Anak muda Anak mudi Di malaysia ini Guys Wah Nah ini adalah Tempat Tempat Ini tempat Tuduknya Keren Sih Guys Ya Keratnya Di atas Biasanya Kita Biasa Gitu Kan Ini Wah Mereka Keren Ya Dekat Selangor Ada Dekat Selangor Juga Oh Peace Oke Sahabat Sahabatku Inilah Suasana Setelah Mendengar Cerama Ferdana Yang Bertajuk Muslim Yang Merdeka Yang Disampaikan Oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Samad Dan Pada ketika Ini Kita Sudah Suasana Setelah Cerama Ferdana Masjid Ini Dan Kembali Ke rumah Kediaman Masing-masing Dan Beginilah Sesuanya Guys Masya Allah Jamaah Jamaah Pada keluar Hadir Pada malam Ini Sangat-sangat Di luar Jangkauan Luar biasa Tempat Masyarakat Malaysia Langsung Tidak ada Kosong Tapi Ini Saya Kira Bukan Hanya Masyarakat Malaysia Saya Orang-orang Indonesia Yang Pasti Berbondong Ya Guys Seti Muslim Yang Faham Dengan Bahasa Melayu Pasti Akan Berbondong Ikut Mending Cerama Sahab Sama Masya Allah Sampai Di luar Guys Sebelum Saya Masuk Tadi Sebelum Masuk Waktu Maghrib Saya Tiba Di Masjid Ini Saya Tengok Di luar Tadi Guys Masya Allah Tepi Tepi Jalan Semua Pake Kereta Masya Beginilah Sifat Ataupun Attitude Orang Malaysia Yang Sangat Mengutamakan Ilmu Agama Yang Sangat Mengutamakan Budaya Islam Nah Guys Masya Allah Ini Saja Yang Sempat Saya Share Dulu Pada Video Kali Ini Insya Allah Kita Bertemu Lagi Di Video Yang Akan Datang Suasana Perjalanan Menuju Ke Rumah Dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Asis Seperti Apa Dibuat Nantikan Video Berikutnya Insya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Malaysia Kepada Majelis Ilmu Itu Sangat Sangat Besar Sekali Dan Juga Lebih Menghargai Ustadz Ataupun Guru Guru Habah Ulama Kiyai Lebih Dihargai Seperti Itu Tidak Memandang Remeh Seperti Itu Tetap Memuliakan Ilmunya Memuliakan Bagaimana Adabnya Bagaimana Sopan Santunnya Seperti Itu Yang Paling Diutamakan Seperti Itu Saya Subscribe Channel Ini Sebab Saya Rasa Bro Baik Saya Support Baik Betul Saya Juga Syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Duhai Saudaraku Semua Ingat Allah Selalu Dan Perbanyak Lapa Salah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Alhamdulillah Ramai Anak 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 Muda Yang memilih Majelis Ilmu Berbanding Perkara Lain Betul Itu Yang Membuat Saya Salud Anak Anak Muda Pemuda Dan Pemudi Malaysia Lebih Lebih Memilih Majelis Ilmu Daripada Hura-hura Di malam Tahun Baru Ini terbaik Memang Luar biasa Tanah Malayu Malaysia Ini komentar Daripada Indonesia Kayaknya Ini Karena Nama-namanya Adalah Nama-nama Indonesia Seperti itu Tapi Saya kurang Tahu Juga Masya Allah Tahun Baru Yang Indah Dan Hujung Akhir Zaman Ini Amir Sebaiknya Kita Lebih Dekat Kepadanya Kepada Allah Betul Bukan Menjauh Tapi Lebih Mendekat Alhamdulillah Sama-samalah Kita Sebarkan Kebaikan Daripada Membuat Berita Fitnah Dan Hoax Kerajaan Malaysia Tahun 2024 Tidak Menyambut Tahun Baru Yang Menyambut Tahun Baru Di Kuala Lumpur Itu Dilakukan Baru Tau Ternyata Selama Ini Saya Baru Tau Berarti Kerajaan Malaysia Tidak Menyambut Tahun Baru Di Tahun 2024 Bukan Kerajaan Malaysia Ternyata Terbaik Ya Tapi Itu Ada Pro Kontra Pastinya Waalaikumsalam Terbaik Indonesia Malaysia Love Selalu Oke Ya Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasi Sampai Selesai Apabila Ada Selak Kata Mau Dimaafkan Saya Pamin Untuk Diri Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Channel Amir Putra Ataupun Bang Amir Diri Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai